Intro Dipersembahkan oleh Intro Baik Baik, Bapak bisa terima kasih Anda masih menyaksikan siaran langsung debat kedua Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 Jika di segmen sebelumnya para calon gubernur sudah menjawab pertanyaan dari panelis Di segmen ketiga para calon wakil gubernur yang akan menjawab satu pertanyaan yang sudah dirumuskan Kami menginformasikan kembali bahwa panelis telah merumuskan dua subtema Yang mengacu pada tema kesejahteraan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur yang berkualitas Masing-masing dari subtema terdiri dari 10 pertanyaan Dimana subtemanya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara Dan infrastruktur berkualitas dalam langkah kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara Ya dan mekanisme untuk sesi kali ini masih sama dengan segmen sebelumnya Dimana terdapat dua fishbowl yang terdiri dari fishbowl subtema dan fishbowl pertanyaan Fishbowl subtema berisi dua subtema yang sudah disebutkan sebelumnya Fishbowl pertanyaan berisi huruf pertanyaan yang terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J Kami akan mengundang perwakilan panelis untuk mengambil bola di fishbowl subtema Dan kemudian bola tersebut akan diberikan kepada moderator Kempat calon wakil gubernur akan mengambil bola huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan secara bergantian Dan kami akan mencatat huruf pertanyaan yang didapat oleh setiap calon gubernur Dan akan membacakan pertanyaan tersebut secara bergantian Oleh karena itu kami mohon seluruh calon wakil gubernur untuk berdiri di depan fishbowl huruf pertanyaan Seperti pada segmen sebelumnya Kami persilahkan urutan berdiri sesuai dengan nomor urut masing-masing Di depan Bapak Urutan berdiri sesuai dengan nomor urut masing-masing Baik cukup harap tenang Terima kasih cukup Hadirin harap tenang supaya tidak mengganggu paslon yang Anda dukung Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 4 Untuk mengambil huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan Silahkan Calon wakil gubernur nomor urut 4 Silahkan ditunjukkan ke depan kamera huruf A Baik Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Untuk mengambil huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan dan berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk mengambil huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan silakan ditunjukkan H huruf H tetap ada disitu kami mengundang Dr. Syahrina Safiuddin SHLLM selaku perwakilan panelis untuk mengambil bola subtema agar lengkap sesi bertanya atau menjawab pertanyaan panelis dalam segmentasi ini silakan diberikan terima kasih Ibu silakan kembali ke tempat duduk masih dalam kondisi tertutup saya akan bacakan subtemanya adalah infrastruktur berkualitas dalam rangka kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara baik kami persilahkan kepada calon wakil gubernur untuk kembali ke tempat duduk kecuali calon wakil gubernur nomor urut 4 kami persilahkan untuk berdiri di podio baik masih dalam kondisi tersegel harap harap tenang harap disimak pertanyaannya salah satu peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan adalah menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan pertanyaannya bagaimana program konkret paslon terkait penjaminan perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan di Sulawesi Tenggara waktu menjawab Anda satu setengah menit kami persilahkan ya terima kasih secara umum Sulawesi Tenggara ini terbagi menjadi dua wilayah yakni daratan dan kepulauan di wilayah kepulauan ini berupa belum menjadi satu wilayah ekonomi belum menjadi satu kesatuan ekonomi karena kita mengingat bahwa wilayah kepulauan ini konektivitas di wilayah kepulauan ini tersebut masih sangat terbatas oleh karena itu secara pergerakan mobilitas barang dan jasa itu juga terbatas dibanding dengan daratan oleh karena itu kita saya dengan Ibu Tina mempunyai mempunyai program ingin menyempurnakan seluruh jalan-jalan provinsi yang merupakan memenang kami 100% di 3 tahun pertama selanjutnya di 2 tahun berikutnya kita akan membuat jalan-jalan baru bagi daerah-daerah yang terisolir terus kemudian yang kedua kita akan membangun jaringan-jaringan internet di seluruh wilayah di desa kemudian yang ketiga kita akan mendorong percepatan pembangunan jembatan buton jembatan buton munah dan jembatan munah konsel itu fungsinya agar wilayah kepulauan ini bisa terkoneksi bukan cuma di daerah sulawesi tenggara daratan bahkan itu juga akan terloksi di seluruh wilayah kepulauan ini baik terima kasih terima kasih banyak silahkan kembali ke tempat duduk jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang